selamat menikmati Oke teman-teman semua hari ini kita akan mencoba mancing ikan nila dengan bahan-bahan sebagai berikut ini kita sudah masukkan tepung maizena yaitu ini tepung rasa jagung memang sudah kita coba berkali-kali ini bagus sekali untuk mancing ikan nila karena ikan nila itu mengandalkan penciuman oke sementara sudah kita masukkan tepung maizena nya lalu kita masukkan air dulu secukupnya so jangan banyak dulu karena kita belum tahu ini seberapa takerannya karena ini uji coba ini bermanfaat sekali buat teman-teman yang mau mancing ikan nila ini bisa juga kita pakai untuk ikan bawal oke lalu kita masukkan ini tepung ebjitu tepung ini bagus sekali ada butiran-butiran seperti kaca hingga membuat terlihat oleh ikan ini biasa kita campurkan juga buat ikan ikan seperti ikan patin atau juga bisa kita pakai juga untuk ikan bawal sementara kita uji coba dulu untuk ikan nila oke kita masukkan air lagi secukupnya agar campurannya merata lalu kita aduk-aduk terus hingga kalis nah ini mulai terlihat bagus sekali bagus sekali umpan ini jadi tepung maizena itu bisa dibeli di toko-toko yaitu toko tempat pembuatan kue-kue oke kita masukkan air lagi secukupnya jadi dalam mencampur bahan-bahan untuk umpan pancing itu kita juga harus mengandalkan insting kita yaitu agar umpan pancingnya pas nanti pada saat pembuatan ini juga jangan lupa teman-teman yang dipersiapkan kino ya jadi kalau seandainya nanti kurang keras eh kurang ya kurang keras ya Anda bisa memakai kinoi oke sementara ini bagus sekali sudah kita tinggal masukkan kinoi secukupnya ini untuk pengeras oke jadi umpan pancing ini kita buat khusus untuk dua ikan ini biasanya yaitu ikan nila dan ikan bawal ini bisa juga dipakai buat umpan ikan emas karena ikan emas sangat menyukai sekali ini ya apa terutama EBG2 ya ini rekomendasi buat teman-teman EBG2 ini sangat bagus sekali buat segala jenis ikan oke kita aduk-aduk sekali lagi terus ini jadi kita nggak perlu pakai telur teman-teman karena cukup memakai esen saja karena telur itu sudah amis esen pun amis nanti kurang bagus kalau terlalu amis nah ini sudah terlihat mulai bagus ini nanti kita akan uji coba sebelumnya nanti kita masukkan esen sekali esennya itu sekitar 3 tetes atau 5 tetes nah juga kalau terlalu banyak umpan itu biasanya untuk esennya itu kurang bagus karena terlalu amis nah ini kita pakai esen tenggiri jadi esen tenggiri itu biasanya saya pakai esen tuna beberapa kali saya pakai esen tenggiri untuk memastikan bagaimana ikan-ikan jika bereaksi dengan esen tenggiri esen tenggiri ini memang wanginya beda dengan esen tuna dia agak sedikit lembut gitu ya tidak setajam esen tuna nah ini mulai bagus sekali ini cocok sekali ini untuk umpan ikan nila dan ikan bawang ya tapi ini biasa juga kita pakai untuk untuk harian-harian ikan ikan emas ini bagus sekali nah coba diperlihatkan seperti ini nih nah ini udah bagus sekali untuk umpan kita oke gitu aja sementara tutorial umpan kita nanti akan kita ke empang pemancingan teman-teman dan saksikan di empang pemancingan oke salam mancing mania oke jadi jangan lupa seperti ini ya no jangan lupa jangan jangan lupa ya 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 ay ya ya w ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton